Intro Nah, boleh diceritakan gak nih Pak? Sebenarnya kapan sih Wika Gedung memulai usahanya? Dan kisah perjalanannya bagaimana nih Pak dari perusahaan ini? Kisah perjalanannya kita ini sudah berumur 11 tahun ini. Jadi sejak 24 Oktober tahun 2008 kita mulai beroperasi. Cukup heroik 11 tahun saat ini seperti ini Wika Gedung. Jadi yang menjadi milestone paling utama ini kami melaksanakan IPO di tahun 2017. Dua tahun yang lalu di bulan November. Boleh diceritakan gak nih Pak, proses pembangunan sebuah gedung? Mulai dari persiapan hingga siap huni, apa sih Pak yang proses-proses yang perlu dilewati oleh tim dari Wika Gedung? Kalau proses, kalau mau bicara ideal itu yang paling basic masalah IMB. Karena dengan adanya IMB semua harus bisa diselesaikan. Dan Wika Gedung tidak akan mengerjakan gedung yang tidak ada IMB-nya. Karena ini sebuah syarat yang mutlak, kalau tidak ada IMB, kita kerjakan, kita akan dicabut izin usahanya. Undang-undangnya ada. Tapi kalau secara construction, ini tergantung bagaimana kondisi di lapangan, kemudian desain dari construction yang harus kita kerjakan. Baik struktur arsitek maupun mechanical engineering elektrik yang diperlukan di proyek itu. Nah secara urutannya, terutama mengenai perikas gedung. Kalau di proyek di sini, perikas gedungnya membuat pabrik di sini. Jadi kita pabrikasi di sini karena tempatnya sangat memungkinkan sekali. Jadi lebih cepat lagi pada saat distribusi. Kalau modular, kita perlukan baru kita kirim dari pabrik. Baik part by part atau yang sistem volumetric, kita langsung install di site yang memerlukan untuk modular begitu. Nah Pak, tadi bicara mengenai desain, itu sebenarnya sebagian besar desain itu dari customer atau ada yang dikerjakan oleh Wika Gedung nih Pak? Pada umumnya, sebuah proyek itu basic design dari customer. Karena keinginan utamanya, customer ini yang paling menentukan dulu. Dari sana baru kita bisa review desain atau membuat desain and build di tahap berikutnya. Kita memberi masukan, kita membuat koreksi yang bisa lebih cepat, kemudian bisa lebih efisien dari sisi budgeting. Nah kita membuat itu, setelah kita approve, berangkatlah kita untuk kerjakan secara shop drawingnya gitu. Oke berarti kolaborasi antara tim, dua tim juga gitu ya? Pasti, kita nggak mungkin ide atau konsep kita harus diterima oleh klien, kan tidak mungkin. Justru kita yang upayakan ini memberi value yang lebih kepada klien, apa yang harus dirubah, apa yang harus diefektifkan, dan rata-rata kita selalu bisa diterima. Justru dengan masukan seperti itu, klien nggak lupa dan bisa repeat order. Berbicara mengenai customer nih Pak, selain developer property, sebenarnya siapa aja sih customer dari Wika Gedung ini Pak? Customer Wika Gedung ini ada dari pemerintah, ada BUMN, kemudian ada privat, contohnya yang di sini swasta dari privatnya. Kebanyakan itu dan ada yang kita meng-create sendiri untuk rencana recurring income yang tadi. Dari customer itu untuk tahun 2019 yang kami rencanakan bisa imbang, kelihatannya tahun 2019 ini yang dari swasta agak turun, yang dari pemerintah dan BUMN ini naik, perlu perubahan kemarin ya di 2019 inilah. Mungkin dari sisi politik, dari sisi pasar, kemudian dari perkembangan ekonomi dan lain-lain secara makronya begitu. Ada tidak customer yang berasal dari luar negeri gitu? Kedepan ini sedang kita siapkan embryonya dengan holding Wika Group. Jadi untuk Wika Group kalau mendapatkan pekerjaan building construction, kita akan rencanakan building construction ini di-deliver ke Wika Gedung. Karena Wika Gedung memang spesialisnya di bisnis building construction. Sehingga yang tadinya kita tingkatnya di regional, di Indonesia, ke depan kita bisa ekspansi mengerjakan building construction ini dapat dari luar negeri juga. Nah ini memang perlu perubahan baik organisasi atau mungkin nanti ke anggaran dasar yang lebih spesifik bisa kita siapkan. Tapi arahnya akan ke sana. Untuk tren bangunan saat ini Pak di Indonesia, ini sebenarnya mengarah ke arah mana ya Pak? Dan apa perbedaan dengan 15 tahun yang lalu? Kalau perkembangan di building construction di Indonesia ini cukup pesat Mas Jody ya. Jadi tren ke depan ini selera dari user ini wah makin beragam. Jadi betul-betul kita harus ngikutin apa seleranya dari user. Intinya sih semakin modern tapi semakin akurasinya untuk green buildingnya ini tajam banget. Siapa yang bisa lebih membuat green building ini terpenuhi ini yang bisa baik kompetisinya. Dan tren ini terus berkembang untuk green buildingnya. Kemudian dari sisi knowledge di engineeringnya ini terus juga berkembang. Yang terakhir ini kan sudah mulai masuk ke building information modeling ya. Jadi BIM kalau unit kerja atau bisnis seperti Wika Gedung nggak tahu apalagi ketinggalan BIM. Wah udah ketutup jalan untuk mendapatkan kompetisi yang baik. Nah ini Wika Gedung juga untuk BIM ini sudah leading juga di sana. Jadi mudah-mudahan dengan ngikutin tren yang sekarang Wika Gedung bisa ngikutin terus lah bagaimana untuk yang diperlukan klien ya. Nah Pak boleh dijelaskan sedikit detail tentang BIM tadi Pak. Itu apa ya? BIM ini sebuah perencanaan sampai nanti pada saat konstruksi itu selesai ini terintegrasi semuanya. Memang ini nggak bisa hanya kami sendiri. Ini perlu mengedukasi dari konsultan supervisor bahkan sampai ke klien atau ownernya. Supaya bisa memanfaatkan BIM ini secara efektif. Dari situ planning diketahui bersama. Kemudian prosesnya diketahui bersama. Bila ada review perubahan jadwal, perubahan spek, perubahan kuantiti atau perubahan budgeting. Ini semua bisa inline tahu semua dalam waktu yang cepat di tempat yang berbeda. Jadi tidak usah rapat ketemu, bawa gambar sama-sama, bahas sama-sama. Ini udah ketinggalan ini yang kayak begini nih. Nah ini kita sudah masuk ke area ini. Sampai pada saat penghitungan atau cara pengukuran progres pun ini sudah pakai sistem yang minggu ini pekerjaannya sampai sekian. Ada visualisasinya, progresnya berapa, budgetingnya berapa. Sehingga untuk memproyeksikan akan selesai berapa lagi, kurang biaya berapa lagi, sudah diketahui sebelumnya. Enggak terkaget-kaget di belakangan gitu. Sederhananya gitu lah, contoh sederhananya itu. Ini lebih menggunakan teknologi yang real time gitu ya Pak ya? Real time dan semua pihak sepakat dan tahu. Tidak ada yang ketinggalan. Oke dan tren itu yang sudah bisa dipenuhi oleh wika gedung. Sudah ya, jadi kalau zaman saya sekolah yang namanya gambar kan mejanya sebesar meja pingpong tuh. Ternyata kan sekarang gak kelihatan meja gambar sebesar meja pingpong. Taunya gedung udah jadi. Tapi gak ada meja gambarnya sebesar meja pingpong ini. Contohnya begitu. Kalau kita masih pakai meja pingpong terus gambarnya mungkin kita udah tenggelam, ketinggalan. Yang terakhir nih Pak Nariman, apa saja nih Pak rencana pengembangan wika gedung ke depannya? Apa target yang ingin dicapai nih Pak? Wika gedung memang visi-misinya ingin membuat space provider atau membuat lingkungan kehidupan yang untuk menjadi lebih baik ya. Mulai dari orang lahir, rumah sakit sampai sekolah, fasilitas pendidikan, kemudian tempat tinggal, kemudian infrastruktur yang lainnya. Itu ingin kami buat jadi lebih baik. Nah untuk pengembangan ke depannya, bisnis yang sudah kami jalankan selama ini, building construction dan inline bisnisnya konsesi. Ini kita akan kembangkan yang tadinya di tingkat nasional, kita ingin terintegrasi untuk beberapa ekspansi keluar. Ekspansi keluar. Nah ini perlu pengembangan yang memang harus matang strategi ini. Karena kita kalau dengan luar selain ngejar teknologinya, regulasi setiap negara ini akan berbeda-beda. Banyak hal-halnya, legal aspeknya, komersialnya, finance-nya, dan lain-lain ini kita nggak boleh bolong juga. Ini sedang kita siapkan. Kedepannya kita akan kembangkan sampai ke sana dengan core business yang sama sedang kita jalani selama ini. Demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Nariman. Nah di sini kita jadi paham bahwa Wika Gedung merupakan perusahaan konstruksi yang memiliki core business di bidang building construction. Dengan tadi ada metode pre-cast building, modular building, dan juga ada konsensi untuk menghasilkan recurring income. Serta ke depannya, Wika Gedung juga memiliki rencana ekspansi keluar negeri bersama dengan Wika Holding. Nah terima kasih banyak Pak Nariman atas waktu dan sharingnya juga. Sebagai ucapan terima kasih dari kami, ini ada sertifikat untuk Pak Nariman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, sobat investor, jangan lupa untuk akses terus www.tel.co.id. Sampai jumpa dan salam investasi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.